Intro Baik bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pada awal pertemuan kita kali ini, sebelum bapak menjelaskan materi lebih lanjut Jadi perkenalkan gitu ya, perkenalkan nama bapak Salimudin Bapak akan mengajar bahasa Indonesia di kelas 7A, B, C, dan D Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, sebelum kita masuk ke materi-materi Kita akan membahas terlebih dahulu pengertian teks deskripsi Tahukah kalian apakah itu teks deskripsi? Nah, jadi perlu anak-anak ketahui bersama bahwa Pengertian dari teks deskripsi ialah Paragraf atau teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu Nah, dalam pengertian teks deskripsi ini Biasanya seseorang menggambarkan atau melukiskan tentang suatu objek atau suatu benda Itu dengan jelas dan terperinci Sehingga seolah-olah pembaca itu Melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis Oke, jadi tadi kita sudah ketahui bersama ya Mengenai pengertian teks deskripsi Nah, jadi tadi pengertian deskripsi itu adalah penggambaran suatu objek Di slide berikutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri teks deskripsi Nah, ciri-ciri teks deskripsi itu ada beberapa poin Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu Nah, sesuatu ini bisa berupa objek ataupun benda Itu ciri yang pertama Kemudian yang kedua Yang kedua adalah topik yang berupa objek atau benda Digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera Maksudnya apa? Jadi ketika pembuat atau penulis akan menggambarkan suatu objek Kita itu menggunakan indera kita Nah, baik indera penglihatan, indera pendengaran, indera perabat Dan seluruh indera yang kita pakai dalam melukiskan suatu objek Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Dalam penjelasannya Memaparkan sifat objek atau ciri-ciri fisik tertentu Seperti bentuk, ukuran, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci Itu yang ketiga Kemudian yang keempat Mengandung kata keterangan Yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan Mengenai suatu objek Nah, contohnya seperti di pasar Di kantin Di rumah Dengan lambat dan lain-lain Oke, kemudian untuk ciri yang terakhir Menggunakan beberapa bahasa kiasan Seperti perumpamaan Atau metafora Itu merupakan ciri-ciri dari teks deskripsi Oke, tadi kita sudah ketahui bersama ya Mengenai ciri-ciri dari teks deskripsi itu sendiri Nah, sekarang kita Lanjut di slide berikutnya Kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi Jadi ada beberapa poin dalam struktur teks deskripsi Yang pertama Ada yang namanya identifikasi Nah, tahukah kalian apa itu identifikasi? Nah, proses identifikasi pada struktur teks deskripsi ini Biasanya berisikan penuntuan Dari identitas seseorang Benda atau objek lainnya Nah, biasanya Pada proses identifikasi ini Kita hitung membuat perincian Atau menentukan Objek apa Atau benda apa Yang akan kita deskripsikan Itu struktur yang pertama Kemudian ada struktur yang kedua Nah, pada struktur yang kedua ini Ada yang namanya deskripsi bagian Tahukah kalian apa itu deskripsi bagian? Deskripsi bagian Pada struktur teks deskripsi ini Berisi penjelasan benda atau suatu hal yang dideskripsikan Itu yang kedua Jadi, setelah tadi poin yang pertama Menentukan benda apa yang akan dideskripsikan Selanjutnya Penjelasan tentang benda atau suatu hal yang akan dideskripsikan Nah, itu yang kedua ya Kemudian lanjut yang ketiga Yang ketiga adalah simpulan Setelah kalian melakukan proses identifikasi Deskripsi bagian Kemudian langkah terakhir adalah simpulan Nah, pada bagian simpulan ini Terdapat isi Atau bagian penutup Yang biasanya disertai oleh pendapat penulis Nah, apa itu pendapat? Pendapat penulis ini terkait dengan sesuatu yang dideskripsikan Seperti baik-buruknya Kemudian pendapat Tentang benda Kasar Halusnya Itu ya Jadi kesimpulan itu Merupakan bagian penutup Yang disertai dengan pendapat penulis Oke Pengertian teks deskripsi Ciri-ciri teks deskripsi Struktur teks deskripsi Langkah selanjutnya adalah Kita akan membahas mengenai tugas Nah, jadi untuk tugas kalian Hanya mencari satu objek Yang berada di lingkungan kalian Objeknya itu apa? Objeknya tentang binatang peliharaan kalian Nah, jadi binatang peliharaan itu Boleh Kucing Boleh Ayam Boleh Bebek Boleh Sapi Boleh Yang penting Binatang peliharaan yang ada di rumah kalian Kalian deskripsikan Kalian jelaskan Mengenai Ciri-ciri binatang tersebut Bentuk binatang tersebut Tekstur binatang tersebut Nah, jadi sesuatu yang berkaitan dengan Binatang peliharaan kalian Silahkan Dijelaskan Oke Paham? Oke, jadi Pertemuan pada hari ini Bapak cukupkan Dan Bapak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.